bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dan jumpa kembali dengan channel dunia fanan news sebagai dua negara jiran serumpun yang mempunyai kesamaan bahasa Indonesia dan Malaysia ternyata mempunyai beberapa kata yang berbeda makna meskipun mempunyai padanan kata yang sama atau sinonim misalnya kata pusing-pusing di Malaysia itu artinya adalah jalan-jalan sedangkan di Indonesia itu berarti pening atau sakit kepala kata percuma di Indonesia bermakna sia-sia atau tidak berguna sedangkan di Malaysia itu berarti gratis seronok di Malaysia artinya menyenangkan sedangkan di Indonesia itu artinya seksi atau berpakaian seksi, berpakaian seronok pengacara di Malaysia artinya pembawa acara atau MC sedangkan di Indonesia artinya advokat atau penasihat hukum untuk itu bagi pelancong Indonesia yang ingin melancong ke Malaysia harus memperhatikan beberapa kata yang amat sensitif di Malaysia tapi hanya menjadi kata biasa di Indonesia yang tidak menimbulkan konotasi negatif contohnya adalah kata butuh di Indonesia yang maknanya jauh berbeda bila digunakan di Malaysia menurut info dari tempo.co jika berpelesiran atau berperkian ke Malaysia Anda harus berhati-hati memakai kata membutuhkan jika berpincang dengan penduduk setempat sebab kata kerja dengan kata dasar butuh itu memiliki arti yang sangat jauh berbeda dengan di sini karena bisa-bisa Anda justru dituduh melakukan pelecehan seksual ternyata kata butuh artinya adalah kelamin perempuan dalam bahasa Malaysia membutuhkan berarti seperti berhubungan badan kalau tidak mengerti soal itu lebih baik bertanya dulu soal bahasa di negara Malaysia meskipun kata-katanya sama atau sinonim bisa jadi maknanya jauh berbeda padahal Indonesia dan Malaysia bisa dikatakan masih serumpun juga dalam bahasa lebih baik kata membutuhkan diganti dengan kata memerlukan selain kata kerja membutuhkan yang sangat berbeda arti juga ada kata pantat dalam bahasa Indonesia pantat berarti bagian tubuh manusia yang terletak di belakang dan di atas kaki atau namanya bokong ya dalam bahasa jawanya tapi juga setelah diadaptasi dalam bahasa Indonesia bokong yang sama dengan pantat namun kata pantat di Malaysia artinya sama dengan butuh atau kemaluan perempuan dengan demikian orang Indonesia juga harus berhati-hati menggunakan kata itu di Malaysia contoh lainnya adalah nasi liwat jika Anda suka kuliner maka tidak asing dengan nasi liwat kuliner asal Sulodan atau Yogyakarta orang Malaysia akan tersenyum jika mengetahui ada nasi liwat sebab liwat atau liwat di Malaysia berarti maaf sodomi karena liwat diabsorpsi dari bahasa Arab dari kata liwat yang berarti berhubungan sek melalui anus kalau di Malaysia disebut nasi lemak karena bersantan maksud saya nasi liwat itu bila di Malaysia disebut dengan nasi lemak karena menggunakan santan ada lagi kata sendok jika dikatakan satu sendok gula untuk satu gelas teh dalam bahasa Indonesia sangat jelas namun sendok dalam bahasa Malaysia artinya alat mengambil sayur yang besar sendok dalam bahasa Malaysia disebut sudu kalau satu gelas teh diberi satu sendok gula maka tentu bakal terlalu manis atau kemanisan bahaya ya bisa menimbulkan diabetes oke ya demikian info dari channel dunia funding news terima kasih atas perhatian anda semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatian anda